Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Terima kasih. Kan udah kubilang, jawaban di-tendek, jawaban, bukan aku lawan nabeg yang bisa berdebat, aku orang polos bang. Iya, makanya dengarkan dulu bang. Kalau anda tidak menyembah manusia, Tuhan anda namanya siapa? Namanya tuh? Loh, bang. Atau saya kasih alternatif ya. Kalau anda mau menghindari tuduhan menyembah manusia, sembahlah Bapak yang mengutus Yesus. Bukan Yesus yang anda sembah sebagai utusan, tapi yang anda sembah adalah yang mengutus Yesus. Baru namanya tidak menyembah manusia, karena Bapak itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia, Allah itu bukan manusia. Nah, di babal datanya ada. Paham? Nah, tapi kalau Pak Aril menyembah anaknya Bunda Maria, Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan anda anaknya Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria adalah manusia, utusan Tuhan. Tuhan, Bapak mau pilih yang mana nih? Silahkan. Bang. Apa bang? Itu berdebat, aku tidak mau, dan aku kalah, oke. Aku cuma mengingatkan aja bang, cuma mengingatkan. Saling berada toleransi, menghormati bang. Itu aja dia bang. Enggak, aku enggak minta berdebat, itu aja. Simple bang. Justru ini kami toleransi bang, kami kan diskusi. Santai aja bang. Dengan framing bang, kita nih toleransi loh bang. Jangan framing bang. Kita toleransi, toleransi tuh gak ada yang bisa ke gereja sekarang ini. Suruh kami diajaran Islam bang, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami tidak akan pernah mengganggu agama abang, apapun itu. Tapi kalau ini area diskusi, abang kan naik disini untuk diskusi gitu loh. Gitu loh bang. Bukan kami ingin mendiskriminasi anda, bukan kami ingin menjustifikasi apalagi menghukum, atau semacamnya begitu. Ini area diskusi saja. Kami ingin disini, terutama Bang Juma, yang lain-lain, Pak Desugi itu, ingin membuka cakrawal berpikir anda yang nyernih gitu loh. Disini diskusi gak pake iman. Tapi, pake ilmu dan data. Nah, kalau datanya mendukung, mari kita bicara. Tapi kalau datanya, tidak ada anda berbicara, itu artanya iman yang berbicara gitu. Iman gak bisa diukur bang. Gitu loh, iman masing-masing aja. Itulah toleransi. Tapi kalau diskusi, toleransinya itu memang ada. Tapi, tidak boleh toleransi kalau abang hanya bicara. Tidak berdasarkan data. Kira-kira begitu bang ya. Gimana bang? Gimana Pak Ariel? Bersih dah angkat bandera. Kalau enggak gini bang ya. Penggurul Ril Aril Ayu Mualaf Biar Sadat Astaga Naga Tuhan. Apa? Sampai kapanpun agama kuku pegang bang Avenger. Iya bang, silahkan abang agama Kristen sampai kapanpun. Kami gak maksa abang loh bang. Tapi, bisakah akal sehat dipakai sedikit gitu bang? Bahwa jangan menyalahkan siapapun yang mengatakan Tuhan Anda itu Yesus. Yesus itu anak orang. Jangan salahkan argumentasi begitu. Karena ini data, faktanya ada. Gitu loh bang. Anak orang kok dituhanin. Yang jelas adalah anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus. Tuhan Anda namanya Yesus. Yesus adalah manusia. Jadi jangan salahkan siapapun kalau mengatakan Tuhan Anda manusia yang namanya Yesus. Terus kedua, Yesus itu abang ya. Itu kuburannya kosong. Dia terangkat sama badan-badannya semuanya. Terangkat dia ke surga. Sekarang Yesus di surga menulur data di bebel Anda itu. Dia masih berbentuk manusia bang. Masih anaknya Bunda Maria yang Anda Tuhan kan itu. Tangannya bolong. Kurang lebih begitu bang ya. Apalagi ya daerah-daerah tangannya dan seterusnya itu bang. Di pahanya juga dan di jubahnya tertulis raja segala raja gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Anda manusia jangan marah. Karena faktanya memang kuburannya nggak ada di muka bumi. Dia berbentuk manusia terangkat ke surga. Menjadi Tuhan sebagaimana yang dijelaskan tadi bang Jumar Roma 14.9 mati kemudian menjadi Tuhan. Gitu loh bang. Setuju ya Pak Aril? Setuju bang. Setuju kali tujuh 49. Gini aja bang. Ya gimana bang. Apapun ya bang yang abang jelaskan. Aku tetap memegang agama aku bang. Ya nggak apa itu rusanmu bang. Dan kayak yang kubilang tadi abangku. Abangku semua dan kakak-kakakku semua. Kalau berdebat itu saling menghargai aja. Iman buta. Terserah terserah ibu mau iman buta. Terserah ibu. Kita menghormati abang loh Pak Aril. Terserah ibu bang. Bukan iman buta kayaknya. Terserah ibu mau iman buta. Oke ibu. Itu, 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 itu udah. Gini bang. Arti pada, arti daripada iman buta adalah iman itu perlu mata hati. Ya. Bagaimana cara iman ini melihat dengan, dengerin dulu bang. Iman kami tidak buta bang. Iman kami tidak buta. Ya dengerin dulu. Saya jelaskan. Beriman itu perlu mata hati untuk melihat. Bagaimana mata hati untuk melihat. Dibantulah oleh mata kita untuk membaca kitab suci itu. Setelah membaca kitab suci itu, diolah oleh akal, diimani oleh hati. Artinya iman ini harus melihat. Dengan bantuan mata hati, dibantu dengan mata telanjang, membaca, direfleksikan dengan otak, baru diimani. Itu baru namanya iman melihat. Kalau iman seperti anda ini, benar itu iman tidak melihat alias, tidak, tidak melihat artinya B-U-T-A itu tadi bang. Gitu loh maksudnya. Karena iman anda menuhankan Yesus. Yang anda tuhankan manusia. Yesus yang manusia ini tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Apakah ini bukan iman buta bang? Nah kecuali anda mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Nah itu namanya iman benar. Karena Yesus mengklaim dirinya memang dia utusan Tuhan. Gitu loh bang. Mudah-mudahan paham sampai sini. Ini bukan pamponis, ini hanya diskusi. Kira-kira begitu bang. Ya bang. Oke oke bang. Oke ya bang ya. Oke tapi. Oke bang oke bang. Izin bang ya. Jangan. Jangan lagi. Tes tes 1 2 3. Dengar gak sih suara aku nih? Jangan lagi. Jangan lagi. Dibilang iman kami iman buta bang ya. Tadi udah saya jelaskan bang. Gini bang. Kita akan berhenti. Mengatakan iman anda iman buta. Kalau anda bisa menunjukkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya ya iman buta namanya bang. Tadi kan udah aku bilang. Lawan orang abang-abangku yang terhormat. Bukan aku berdebat bang. Aku cuma mengatakan aja bang. Kita sesama beragama saling toleransi menghargai bang. Itu aja bang. Gini bang. Tidak untuk berdebat. Bentar bang. Saya di sebelah baru saja diskusi dengan pastor dari Malaysia ya. Itu ya sama. Pertanyaan gak bisa dia. Gak bisa menunjukkan mana dalil gitu. Jadi selama 14 tahun atau 15 tahun ini. Saya dan bang Jumah. Itu mempunyai satu pertanyaan ya. Dimana dalilnya Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan. Sampai sekarang belum. Ada yang bisa jawab bang. Apakah semua Kristen begitu? Iya bang. Aduh bang. Parah bang. Di Yohanes 13.13 bang. Guru dan Tuhan itu bang. Yesus berkata bang. Yang menuankan dia bang. Dia gak kenal gitu loh. Menyalah daripada aku. Nah kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7. Matius 7.21 sampai 23 bang. Iya. Itu bang. Masya Allah. Hujan hujan hujan. Dikatakan Yesus 7.21 dan 23. Hujan koin. Yesus berkata tuh. Menuankan dia nyala kau. Pergi kau. Kalau sekalian pembuat kejahatan. Nah itu jelas bang. Yesus menyembah. Yohanes 4.22. Apa lagi bang. Bukan Tuhan Yesus tuh. Utusan Yohanes 17.3. Ya kan bang. Jelas itu sebenarnya. Gitu loh bang. Gimana bang. Sehat bang. Sehat bang. Masih sehat. Masih sehat bang. Masih sehat. Bang kalau kira-kira Yesus mengklaim dirinya utusan. Bang percaya atau tidak bang. Percaya bang. Percaya. Baik. Yesus mengaku hamba. Kalau anda. Yesus mengaku hamba anda percaya bang. Kalau anda percaya Yesus utusan. Kenapa anda percaya juga Yesus Tuhan bang. Bisa gak utusan menjadi Tuhan. Atau Tuhan menjadi utusan. Bisa gak bang. Orang abang-abang gak ngerti. Kan udah kubilang bang. Aku bukan lawan-lawan yang sebanding untuk berdebat bang. Aku lagi berkata. Biar diganti-ganti yang lain bang. Ada kristen. Biasa. Kalau jawabannya begitu terus. Jangan naik ke atas lah bang. Cuman. Di sini. Iya bang. Cuman memohon. Mohon dengan sangat bang. Cuman mohon. Jangan membilang iman kristen itu iman buta. Dan jangan membilang agama kristen itu menyembah manusia. Itu aja. Emang buta bang. Emang manusia. Itu manusia. Bukan untuk berdebat. Sayangnya kita gak bisa berbohong bang. Kalau kita mengatakan kristen tidak menyembah manusia. Berarti anda mengajari saya bohong dong. Orang faktanya manusia. Coba. Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada bapakku dan bapakmu. Alahku dan alahmu. Iya kan. Dia kan manusia bang. Kenapa dituhanin. Eh lo gimana aja. Eh jangan lupa. Anak orang kok dituhanin. Nah itu dia. Jadi gini ya bang ya. Kalau abang tidak mengakui dirinya iman buta. Coba kita main logika ya bang. Tadi abang hari kan udah mengakui Yesus itu utusan. Nah coba kalau iman anda tidak buta. Bang. Dengerin dulu bang. Bisa gak utusan ini disebut Tuhan. Bisa gak bang? Pasti dia bilang. Ya kagak bisa. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Yesus hamba bang. Oke bang. Oke oke oke. Oke lah. Lanjutlah bang. Aku izin turun. Oke bang. Aku juga menghargai profesi kok. Oke bang. Oke. Oke. Ya maaf ya Pak Aril ya. Kami gak memponis anda. Kita menghakimi anda. Tapi kita diskusi. Lain kali ya. Janganlah. Terdiskusi tanpa data gitu ya. Sudah diakui bahwa Yesus itu utusan. Bisa gak utusan disebut juga Tuhan. Ya gak bisa bang. Nah kalau anda memaksakan. Dia juga Tuhan itu namanya iman buta. Karena datanya yang gak ada dibuat-buat gitu loh. Itu yang dimaksud iman buta. Bukan iman itu melihat. Kenapa ya. Bukan bisa obat juga ini ya. Iya. Iya. Capku disipap burai. Nah sekelan. Selalu kulan jelas. Aduh. Baru sama. Semoga datang besok. Selanjutnya. Itu anu. Gara-gara bang Andi minuman timu dua. Tapi gak bisa tidur. Nah akhirnya. Sebentar Ustaz. Ustaz Suki. Izin. Iya. Mbak Nur. Mbak Nur. Kristen apa Katoling mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mana mbak? Apa yang mau disampaikan mbak? Banyak yang mau naik soalnya. Aku muslim ya. Iya. Terus. Ada yang mau. Gak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan mungkin. Salah mungkin. Iya. Silahkan. Denre Patolim ya. Menlon. Menre. Masa ini. Aku. Teman Kristen ya mbak. Semangat. Aku punya teman Kristen kan. Kenapa mbak? Terus. Terus. Punya teman Kristen. Dia punya teman Kristen. Iya. Aku punya teman Kristen. Mereka. Teman mbak. Aduh. Mereka. Di. Apa ya. Di kepercayaan mereka itu. Percayanya. Allah itu. Yesus itu sendiri. Waalaikumsalam. Yesus only. Wah itu bisa. Itu mbak. Kata Kristen sendiri itu. Bidat itu. Wanes itu. Oneng. Oneng. Pemahaman mereka itu seperti itu. Iya. Biarkan saja. Ada yang seperti itu. Ada yang enggak. Hah? Ada yang seperti itu. Ada yang enggak. Yang pemahaman bahwa Yesus. Bentar. Ada yang. Kalau yang mengatakan Yesus itu. Allah itu sendiri. Itu namanya. Oten. Wanes. Nah. Kalau teritunggal. Tidak. Teritunggal itu. Bapak bukan anak. Anak bukan roh. Roh bukan bapak. Tapi. Dia enggak. Wanes. Wanes. Tapi dia enggak nganggap dia itu. Apa? Tapi dia itu teman saya itu enggak nganggap W. Nes. Jadi? Jadi. Mereka tuh nganggapnya Allah itu Tuhan itu sendiri. Jadi Allah maaf. Iya iya itu. Itu Wanes mbak. Jadi gini mbak. Saya kasih tahu ya. Iya iya. Trinitas itu. Sikit 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 sikit. Saya kasih tahu. Orang-orang Trinitas itu. Ketika dia disuruh menjabarkan ketuhanannya. Itu kalau tidak larinya ke Wanes. Itu larinya ke Triteos. Tiga Tuhan. Pasti larinya ke sana. Karena Trinitas ini. Enggak pernah diajarkan gitu. Jadi mereka itu. Ketika menerangkan ya itu. Kalau tidak ke Wanes ya. Ke Tiga Tuhan. Begitu mbak. Oke mbak ya. Mungkin itu aja dulu mbak ya. Mungkin ada. Terus yang jawab dulu mbak ini mbak. Oh silahkan. Silahkan bro. Kalau ada yang kayak gitu mbak. Bilang aja. Kata Allah itu di babalemu itu enggak ada. Udah kamu nyolong nama Tuhan saya. Terus Tuhan saya yang saya sembah. Tuhan umat uslim. Kau samakan dengan manusia. Nah jawabannya begitu. Itu kalau masih ngeyel mbak. Kasih tahu aja. Kalau nyembur diri ke laut itu gratis. Gitu aja mbak. Oke. Oke yang lainnya. Kita apa. Siapa tau ada hotel lagi. Oke ya mbak. Masih mau kau datang besok lah. Cuma yang kau datang besok. Ini datang lagi. Selamat Kristen. Santai aja nab. Langsung di. Salam dulu dong. Selamat malam kalau Kristen. Assalamualaikum kalau Muslim. Gitu mbak. Kristen berarti. Kristen ya bang ya. Gimana pak. Sehat-sehat. Ya sehat-sehat. Pak nggak sih kenalnya merah lagi dapet ya. Jadi gimana pak. Udah simak diskusi tadi pak. Mulai dari bang Aril aja sih tadi sedikit ya. Oke silahkan. Udah sering ikuti komal-komal. Atau di ruangan diskusi abang-abang. Ini sebenarnya sih. Cuma ya saya agak ngerti sedikit sih. Kekesalan atau juga apa ya. Mungkin akar kepahitan dari saudara Aril tadi. Yang sampai tidak menerima. Dari statement yang abang-abang keluarkan. Kecil banget suaranya eh. Tapi apa ya. Kecil ya bang. Yuk. Kira-kira kayak gitulah bang. Cuma kan diulang-ulang dengan suara gede bang. Diulang dengan suara gede. Udah gede gak bang? Udah. Udah. Oh iya. Cuma apa ya. Gerti sedikit lah maksudnya dengan. Mungkin kekesalan dari bang Aril tadi. Kenapa kemudian kayak sulit menerima. Apa yang abang-abang sampaikan. Seperti. Dari sisi ketuhanan dari Yesus sendiri. Karena memang. Apa ya. Tidak. Banyak dari saudara-saudaraku yang Kristen. Mengikuti. Perjalanan kehidupan Kristus. Mulai dari kelahirannya sampai. Ya mungkin hanya mendengarkan cerita-cerita di gereja saja. Saat hari-hari besar. Seperti Natal. Atau bahkan Pasca saja. Jadi saya ngerti sih ya. Oh mbak. Oke udah. Bang enggak Kristen ya bang ya. Iya Kristen bang. Ya menurut anda Yesus itu Tuhan apa? Kutusan Tuhan. Kutusan sih. Jelas segi ya. Kutusan Tuhan. Berarti anda Jumatarian ya. Sebenarnya saya agak kurang bisa membedakan sih saudaranya. Bahasa yang kayak gini bang. Unitarian itu seperti apa? Ada dua Kristen itu yang tidak menuhankan Yesus. Yesus adalah utusan. Yesus ciptaan. Unitarian dengan sasi Jehova. Begitu bang. Tapi syukurlah. Kalau anda tidak menuhankan Yesus. Yesus utusan. Enggak apa-apa bang. Silahkan bang. Kemajuan selangkah buat anda. Kalau yang saya paham ya bang. Kalau kesaksian Jehova itu berbeda dari Kristen sih bang sebenarnya. Karena sepengetahuan saya bang bawa ke kesaksian Jehova itu. Dia tidak masuk dalam. Enggak usah dibahas itu bang. Enggak usah dibahas itu. Kenapa anda tidak menuhankan Yesus? Karena jelas bahwa Yesus menyampaikan bahwa dia adalah jalan bang. Dia hanya jalan menuju Bapak. Yohanes 14.6 ya? Keren. Jadi Yohanes 14.6 itu berkata begini. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapak. Kalau tidak melalui aku. Artinya. Kalau mau sampai ke Bapak. Ikuti ajaran Yesus. Betul? Ya karena apa yang Bapak ajarkan terimplementasi melalui kehadiran Yesus. Betul. Berarti abang sudah tidak terima tentang pendapat atau surat-surat dari Paulus gitu kan? Ya sebenarnya masih ada kontradiksi atau juga pembicaraan yang lebih dalam. Kalau dari paman teologis sebenarnya bang tentang surat-surat Paulus. Karena ya kita... Ntar dulu jangan-jangan anda muslim ini mengakung mangkuk kristen loh. Jangan dulu ya. Tidak dulu. Saya bisa doa Bapak kami. Saya bisa iman Rasul. Coba-coba Pak. Bang Andre tes dulu. Tes dulu. Coba iman Rasul. Iman Rasul. Sulata diumai. Aku percaya kepada ala Bapak. Ya. Jangan aku toh raya. Jangan aku toh raya. Jangan aku toh raya. Aku toh raya. Teru di toh raya. Inde terendek. Oh. Tidak. Sudah selatan di toh. Selatan di toh. Aku toh raya. Jangan aku toh raya. Ini loh siar TRI Makassar. Ternyata kebatin itu. Jangan ya. Oh iya mas Angga. Udah ingat. Mas Angga ini dari Tandatur Raja benar. Itu memang dia tidak menuangkan Yesus. Terusin dulu Pak Andre. Wow. Dekat Mas Cimahi itu. Iya. Iman Rasul. Kurus semangat. Solaku. Aku percaya kepada Bapak. Alayah Maha Kuasa. Halik Langit dan Bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus. Oh ini kira-nya Bang Juman. Yang Tunggal Tuhan Allah kita. Dan kepada Yesus Kristus. Anaknya yang Tunggal. Yang lahir daripada Maria. Gandung dari Kudus. Dari darat Maria. Yang madari tadi. Bapak orang Tuhan. Suspiatus. Maaf. Pilat Bang. Disalibkan. Mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada bangkit padar yang ketiga. Turun ke antara orang mati. Bang Aik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Naik ke sorga. Sorry Bang. Batuk Bang. Bapak. Bapak. Aku krisen ke Bang. Bukan. Bukan. Kalian lah. Nah coba-coba aneh aja gitu loh kok. Ini bener-bener kayak. Apa ya. Apa nih. Sudahnya ini sama. Mau cari aman. Sampai disalib. Sampai disalib. Pasti. Jangan dulu kesanda. Konsekuatuan anu buramah. Ini dulu. Sebelum-sebelum lanjut lagi. Aku tadi sempat agak. Ini yang tadi yang nanya ibu-ibu. Itu kalau yang bilang Yesus adalah sama dengan Allah. Sama dengan Allah itu. Itu Allahnya itu disana digelar. Itu temannya ibu itu menistakan. Menistakan Allah. Menistakan Tuhan kita loh. Allah itu nama loh. Dibilang sama itu maksudnya gelar dia. Jadi buat ya tim. Nanti kalau ketemu lagi sama teman. Marahin dia. Itu bukan gelar. Nama itu. Tadi udah. Udah saya marahin. Sip. Selanjut. Mana tahu justru dia. Bisa enggak ada orang. Banyak perdebatan sebenarnya. Soal ini sih bang. Cuma apa ya. Kami di Toraja kan memelihara toleransi ya bang. Jadi kami terbuka open mind. Terhadap diskusi-diskusi kayak gini sih bang. Mau kita berdebat soal kebenaran kan. Kembali ke diri masing-masing sih bang. Tapi untuk kebaikan kita harus sejalan lah. Istilahnya kayak gitu. Karena kalau memperdebatkan ketuhanan dari Yesus sendiri. Sekiranya tidak ada yang belum pernah berinteraksi langsung dengan Yesus. Kita mau bilang apa ya. Intinya jangan fanatik lah. Kita harus open mind. Terbuka sama hal-hal yang kayak gini. Tapi kalau Anda berpikir bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu Anda sudah menyangkar ajaran gereja. Kira-kira gimana? Ya bang. Cilain lagi. Iya kalau sananya Anda tadi menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Adalah utusan. Namanya kalau Anda masih Kristen namanya Anda itu masih sudah menyangkal ajaran gereja. Perspektif teologis dalam gereja atau raja itu ya bang. Saya jelaskan sedikit bahwa Allah atau Bapak hidup di dalam diri Kristus. Jadi saat kita apa menyebutkan nama Yesus ya tidak secara langsung kita bahwa memuliakan nama Bapak. Sebenarnya seperti itu sih. Itu perspektif teologis kami. Apa Anda tidak mendapatkan teguran dari pendeta kalau Anda tidak menuhankan Yesus? Saat ini di gereja Toraja sekarang itu di Toraja itu sudah jarang kami menggunakan kata Tuhan Yesus. Kami lebih sering menyebut Yesus sebagai sahabat saudara terdekat. Karena menurut kami bahwa hubungan antara saudara lebih dekat. Dan kami sama-sama anak dari Bapak yang ada di surga. Ini Bang Angga ini bukannya yang pernah ngomong kalau pemuda-pemuda Kristen di Toraja ini sudah mulai mempertanyakan ketuhanan Yesus ya? Iya, benar Bang. Kita ramai diskusi kayak gitu. Dulu dia itu, dia anak ini kuliah di Bakasar tau? Iya Bang. Udah di, udah. Jangan yang pernah ketemu saya ini Bang, bukan. Di mana tuh Bang? Di Bolangi. Belum pernah Bang, belum pernah ketemu saya. Oh iya, iya, oke. Jadi pada prinsipnya saudara tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Betul? Hanya mempertanyakan saja. Selama belum ada hal yang bisa meyakinkan memberi, maksudnya apa ya Bang? Mau diyakinin di sini nggak? Takut berstepmen juga saya Bang. Karena istilahnya kami masih mencari gitu. Kami tidak mau mengeluarkan statement karena kami masih mencari gitu. Kalau saya, kalau saya ya. Ada beberapa pola yang saya jadikan materi dalam diskusi offline dengan teman-teman. Tuhan yang, Alhamdulillah, sebagian besar mereka itu menjadi mu'allaf. Yaitu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Kan tidak ada kesaksian yang lebih tinggi dan lebih dekat kepada kebenaran terhadap siapa diri Yesus itu berdasarkan kesaksian selain daripada kesaksian Yesus terhadap dirinya sendiri. Anda setuju nggak di situ? Aku adalah aku menurut Yesus. Kan gitu ya? Bukan aku menurut orang lain. Gitu. Setuju nggak Anda di sini? Yesus. Oke. Yesus mengatakan di dalam Yohannes 5, nomor 36, bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohannes. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapak yang telah mengutus aku. Berarti sejauh pemikiran kita menalar dan pandangan kita memandang terkait Yesus, di mana olahan daripada pandangan dan pemikiran kita itu, sub-materinya adalah Bibel dan kisih-kisihnya adalah pernyataan Yesus, maka kalau konek dengan akal sehat kita, maka kita harus mengakui Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan. Dan ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kan gitu poinnya. Karena kenapa? Mustahil Yesus itu Tuhan. Pertama, di dalam Yohannes 5, nomor 26, di situ terang sekali dikatakan, sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Di sini ada dua pribadi yang hidup masing-masing, di dalam kehidupannya masing-masing, dengan skala prioritas terhadap apa yang mereka miliki masing-masing. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi konsentrasi kita sebagai orang yang beragama dan mencari kebenaran, Yesus ini diberikan kehidupan. Dalam bahasa Yunani disebut didome. Jadi dia adalah unsur yang menerima hayat, kehidupan dari sumber. Kan gitu poinnya. Artinya, mau dipaksakan seperti apapun Yesus ini, dia tetap adalah hakikat yang melekat pada dirinya, pribadi yang dihidupkan. Kan gitu poinnya. Segala sesuatu yang diberikan hidup, pasti bukan Tuhan. Tetapi adalah makhluk ciptaan. Makhluk ciptaan Tuhan lah yang menisipati, diberikan kehidupan supaya bisa hidup. Ketika kehidupan itu diambil, maka dia akan mati. Artinya, makhluk itu adalah tempatnya dihidupkan dan dimatikan dan dihidupkan kembali. Yesus mensifati ini, berarti dia bukan Tuhan. Itu pertama. Kedua, di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, di dalam Yohanes 1, Yohanes 2, nomor 3, kalau tidak salah ya. Saya lupa dadirnya, karena saya sudah mengantuk ini sebenarnya. Di situ dikatakan bahwasannya, sorry ya, Yohanes berapa ya? 2 Yohanes, 2 Yohanes 3, anak-anakku yang terkasih, di situ dikatakan bahwasannya, waktu ini sudah, saatnya kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. jadi kita akan sama seperti Yesus, yaitu bahwasannya, seperti apa dadirnya? Lupa saya. Teman-teman boleh bantu saya. Apa itu Pak Jemak? Cepat saja. kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya gitu Bang Handi. Satu Yohanes, satu Yohanes. Ayo, ngebut-ngebutan nama aku. Iya. Dalilnya saya lupa. saya error. Nge-nge-nge-nge-nge-nge. Satu Yohanes 3, satu sampai dua empat. Gimana, gimana Bang? Satu Yohanes 3, satu sampai dua empat. Oke. Nah, di situ sangat jelas dikatakan bahwasannya, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya gitu ya. Intinya di situ dalilnya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Berarti dalam keadaan yang sebenarnya, Yesus itu sebenarnya sama seperti kita. Nah, kalau kita ini Tuhan, berarti Yesus juga Tuhan. Kalau Yesus ini adalah Tuhan, maka kita juga Tuhan. Kalau kita adalah manusia, maka Yesus juga manusia. Menurut dalil ini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya sebenarnya. Pola keimanan saudara sebenarnya berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 2 ini itu sudah benar. bahwa Anda menurut pemahaman Anda, hitungan Anda sebagai seorang Kristen, itu sudah benar itu. Sorry ya. Kenapa benar? Sedikit lagi. Karena Anda sudah merasa bersaudara dengan Yesus. Artinya bahwa saya, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah manusia, sama seperti saudara saya, Angga. Artinya, pada porsi 1 Yohanes 3 nomor 2 ini, Anda sudah benar. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika Yesus mengatakan dia akan mengirim roh penghibur. Ini. Jadi ada kondisi di mana Yesus memang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tetapi setelah dia terangkat, ada roh penghibur yang datang. Roh penghibur itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, ternyata, kalau kita melihat dari pengakuan Paulus, di dalam kisah para Rasul 9, yang datang kepada dia itu bukan roh kudus, bukan roh penghibur, tetapi Yesus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Berarti Paulus ini mencoba untuk menyelisih pernyataan Yesus. Bahwa Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Eh, ternyata Yesus datang kedua kalinya kepada Paulus. Seperti yang pertama. Kedua, Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak datang. Maka Yesus pergi. Sejatinya setelah Yesus terangkat ke langit atau ke surga, maka yang datang setelahnya itu adalah roh penghibur, bukan Yesus. Nah, pertanyaannya, roh penghibur itu sekarang di mana? Kalau di Kristen, tidak mungkin. Karena yang datang kepada penulis-penulis Bible, atau penulis-penulis kitab kanonik dan surah-surah Paulus itu adalah diceritakan Yesus. Sementara yang datang setelah Yesus adalah roh penolong lain, roh penghibur. Nah, sedangkan roh penghibur ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan penulis-penulis Bible itu menuliskan narasi-narasi mereka itu bebas. Tidak seperti Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi kalau penulis Bible, ya menulis sesuai dengan apa yang mereka narasikan. Nah, saya kira itu, saudara PR, saudara sekarang adalah mencari penghibur itu, itu siapa penghibur ini. Karena penghibur ini ketika dia datang, kata Yesus, dalam Yohannes, ya, dia katakan bahwa ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Jadi, bukan menghinakan, bukan menistakan, bukan merendahkan. Sedangkan ketika Paulus datang, dia mengatakan Yesus itu mati, terkutuk. Berarti dia tidak memuliakan, malah menghinakan. Sekiranya gitu, sementara. Silakan. Siap. Damai sih diskursinya kayak gimbang. Saya jujur beberapa statement yang Abang sampaikan tadi, seperti, saya sebenarnya penasaran, pengen ngundang sekali-kali Abang, mungkin kalau tidak bisa offline, kita online saja, saya buat satu room, dan kita diskusi sebarang teman-teman saya juga. Boleh, boleh, boleh. Wah, ini bagus sih, sebenarnya. Ya, kebetulan saya orang Sang Allah, saudara, jadi boleh kita dialog. Oh, iya. Banyak saudara sih yang, iya, iya. Dari muslim di Sang Allah, saya nama yang kindik juga ada. Iya, iya. Saya, kakek saya dari sana. Silakan. Saya pengen ngundang sih. Sekali-kali nanti kita DM-DM ya, Abang. Saya pengen. Boleh, boleh, boleh. Saya siap. Abang, buat pandangan lah buat kalian kira-kira. Artinya kalian kan masih dalam masa pencarian. Istilahnya, kami tidak hanya ingin berkutip di satu tempat saja. Kami ingin melihat sisi lain gitu. Karena, Nah, ini baru orang terpelajar ini. Bagus, bagus. Bukan maksudnya menjadz kemudian apa tugas dari seorang pendeta yang kemudian mengajarkan kami sejak kecil ya, Bang. Tapi kan kami sebagai di era modern sekarang kan kami berhak untuk mencari tahu gitu. Menggali lebih dalam. Tidak kemudian saja menerima hak yang ditafsirkan oleh Bapak Pendeta. Kami juga punya hak untuk mentafsirkan dan mendengarkan sumber lain seperti itu. Dan saya kira Bang Suma bisa sih untuk membantu kami membuka open mind kami. Eh, nanti dilusir dari rumah lho. Bang, di Selawaja yang kayak abang ini banyak. Hah? Banyak. Banyak sih, Bang. Kita komunitas. Iya, kita komunitas. Bukan komunitas sih. Sebenarnya lembaga memang sudah ada di dalam gereja itu sendiri namanya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Dan kita punya bidang khusus yang membidangi ini. dan kebetulan saya ada di situ. Jadi, saya pengen buat satu diskusi aja sih. Dan pengen ngundang Bang Suma juga. Karena sebenarnya yang memiliki persepsi atau mindset seperti saya tidak sedikit sih Bang. Sebenarnya banyak anak muda ya di Toraja yang juga ingin mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Karena kami belum dapat orangnya gitu Bang. Kebetulan di Toraja kami belum dapat orangnya. Jadi bisa lewat Bang Suma bisa. Bisa mau alat masal nih. Kalau saya dari Katolik Bang. Saya dari Katolik. Oh dari Katolik ya Bang. Padahal Katolik itu fanatik loh Bang. Memang betul. Ayo aja Bang. Lebih luar biasa sih sebenarnya kalau Katolik Bang. Ini sebelah ini bahwa saya ini ini dulu lawan debat saya bahwa saya ini sampingnya Bang. Jadi gini gini saudara lawan debat saya dulu. Saudara Angga beberapa hari beberapa bulan lalu Profesor Menahem Ali itu dapat datang di tempatku ya. Jadi anak muda dari Toraja itu salah seorang itu dia punya pola pemikiran itu sama dengan saudara yang datang kepada saya pada saat itu dibawa oleh salah satu muallaf juga. Dia juga menginginkan dialog itu dibangun dengan saya. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Cuman perlu saya katakan bahwa saya punya adik angkat. Ini betul-betul adik angkat. orang Toraja dia dari kesatuan Alhamdulillah dia sudah muallaf juga. Jadi dia dari pihak dia polisi ya dia sudah muallaf dan sampai hari ini kami intens komunikasi. Beliau dari keluarga aparat bapaknya juga aparat tapi beliau sendiri yang baru muallaf tapi mencoba untuk menggali lebih jauh tentang Islam. Jadi gini Bu ada satu kata ada satu kalimat yang menarik yang kita kaji di dalam pengakuan Yesus itu yang juga biasa saya diskusikan kepada teman-teman teman-teman Kristen ada dari Departemen Agama juga saya biasa berdebat yang pernah memberikan saya Injil Bible itu sampai sekarang kita masih komunikasi tanya-jawab tentang hal seperti ini. Jadi gini di dalam kitab saudara Matius ya di Matius 15 disitu pengakuan dari Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel pertanyaan yang terkadang menggelitik disini apakah teman-teman Kristen Indonesia adalah orang-orang yang hilang dari Bani Israel nah itu yang terkadang menjadi pertanyaan yang banyak membuat teman-teman kita itu menjadi meninggalkan agamanya karena Yesus yang berkata disitu aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang jangan dari umat Israel dulu tapi domba yang hilang apakah teman-teman Kristen Indonesia ini adalah orang yang hilang dari Bani Israel karena Yesus juga mengaku begini waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba artinya ada domba palsu disini karena ada yang menyamar ada yang domba asli yaitu mereka yang hilang dari Bani Israel nah ini masalah yang sebenarnya tidak rumit ya kalau dianalisa dengan logika sehat aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang apa domba hilang itu Bani Yaakob 12 suku Yaakob keturunan Yaakob yang kemudian berpencar meninggalkan Yerusalem dan mereka kemudian meninggalkan hukum Tuhan hukum Taurat inilah yang dimaksud domba-domba yang hilang sementara kita ini bukan domba karena kita bukan Bani Yaakob kita bukan domba jadi kalau diantara kita ada yang mengaku sebagai umat Israel atau pengikut dari nabi Israel atau ke Yahudi Yahudian ya maka kita inilah yang disebut serigala nyamar domba apakah kita domba apakah kita yang hilang atau kita ini hanya mengaku mengklaim dari keturunan kita karena ada yang mengajarkan kita bahwa kita ini harus menjadi pengikut Yesus tetapi ternyata pengikut Yesus itu hanya kategori domba yang hilang lagi sementara kita ini adalah pribumi Indonesia asli dari mana kita mendapatkan darah Yahudi bukan gak ada itu nah kemudian satu hal di dalam Matthew 15 nomor 23 Matthew 23 nomor 15 disitu Yesus dengan terang sekali bahwa apa yang dinubuatkan Yesus disini digenapi oleh manusia yang seangkatan dengan dirinya bisa dilihat di data nomor 36 di Matthew 23 kata Yesus di data 15 celakala engkau wahai ahli taurat itu jadi yang celaka disini bukan orang Arab tapi ahli taurat celakala engkau wahai ahli taurat celakala engkau wahai orang farisi celakala engkau wahai orang munafik karena engkau menjelajahi daratan engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu setelah menjadi setelah bertobat menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri jadi nubuatan Yesus adalah ada orang ahli kitab orang farisi menjelajahi daratan menyeberangi lautan mentobatkan orang non yahudi masuk menjadi pengikutnya tapi sayangnya pengikutnya menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada orang farisi itu sendiri pengikutnya lebih jahat daripada orang farisi itu sendiri kalau kita ditanya dalam skala akademisi siapakah orang farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi danatan untuk mendapatkan pengikut Paulus sementara mereka melintasi tanah bergia dan galatia karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan injil di asia dan setibanya di mesia mereka mencoba masuk ke daerah bitinia tetapi roh yesus tidak mengizinkan mereka setelah melintasi mesia mereka sampai di toroas toroas pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan ada seorang meka dunia berdiri di situ dan berseru kepadanya bertanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami ini Paulus lanjut sementara ini kita jujur ini bukan masalah kalah atau menang atau keliru atau sesat bukan ini edukasi sementara ini kandidat yang dimaksud Yesus ini kandidat tunggal belum ada yang lain itulah Paulus kandidat tunggal karena belum ada orang farisi di luar Yahudi yang kemudian selain Paulus yang kemudian mendirikan agama hanya Paulus yang punya pengikut di Antioquia di kisah Parasul 11 disitu pertama kali pengikut Paulus disebut sebagai Kristen dan juga di dalam kisah Parasul 24 nomor 5 Paulus disebut sebagai tokoh dari sekte Nasrani gitu nah kita uraikan satu menit kita uraikan ketika dikatakan celakala engkau wahai ahli Taurat di dalam Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7 Paulus itu mengaku sebagai ahli Taurat yang tidak bercacat sempurna dia dalam menjalankan hukum Taurat menurut pengakuan beliau lalu dikatakan celakala engkau wahai orang Farisi di dalam kisah Parasul 23 nomor 6 mulut Paulus sendiri mengaku bahwa aku adalah orang Farisi begitu juga dalam Filipi 3 nomor 5 aku adalah orang Farisi dua kategori dipenuhi oleh Paulus kemudian dikatakan celakala engkau wahai orang munafik Paulus kepada orang Roma dia mengaku Roma kepada orang Yunani ngaku Yunani kepada orang Yahudi dia ngaku orang Yahudi munafik dia begitu juga dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21 dia katakan orang yang menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna bagi dirinya kalau dia menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna baginya apabila ia menyunatkan dirinya disitu ada di Galatia 5 nomor 2 nomor 3 dan seterusnya tetapi ternyata dia justru menyunatkan Timotius berarti dia munafik kemudian dikatakan engkau menyeberangi lautan di dalam kisah Pararasul 27 satu perikop jelas sekali Paulus disitu diceritakan menyeberangi lautan sama seperti yang diberitakan oleh guru saya tadi Ahesugi dan dikatakan lagi bahwa engkau menjelajahi daratan kisah Pararasul 19 nomor 1 dan seterusnya Paulus itu menyeberangi daratan menjelajahi daratan menopatkan orang 16 saya sebelas lagi lalu kami bertolak dari Toros dan langsung berlayar ke Samut Trake dan keesokan hari tibalah kami di Neopolis itu berlayar itu Paulus lanjut begitu juga ketika dikatakan engkau menopatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu Paulus menopatkan Damaris dan juga menopatkan Dionysius bisa dilihat di kisah Pararasul 7 endingnya ada di data nomor 36 bahwa semua yang kukatakan ini kata Yesus akan digenapi oleh angkatan ini artinya orang parisi penyesat yang kemudian pengikutnya adalah orang neraka dua kali lebih jahat daripada orang parisi itu adalah oknum yang hidup seangkatan dengan Yesus sekarang kalau kita ingin jujur sekali lagi saya katakan kita bedah dengan pisau akademis kita tidak akan menemukan agama yang didirikan oleh parisi kecuali satu agama Kristen dan pendirinya adalah Yesus apa sorry pendirinya adalah Paulus saya kira itu kalau kita berbicara mengenai apa yang tertuang di dalam kitabnya teman-teman Kristen dan ini ada korelasinya dengan Al-Quran Nur Karim cuman disini kan kita tidak sedang membahas Al-Quran bagaimana Al-Quran menguraikan bahwasannya sekelompok dari mereka kemudian menyembunyikan kitab yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam lalu kemudian mereka bikin kitab sendiri lalu kemudian mereka jual kepada orang lain terus terakhir kalau diizinkan di dalam kejadian 49 Yaakub memanggil seluruh anak-anaknya 12 anaknya lalu Yaakub menceritakan menubuatkan tentang apa yang terjadi kepada keturunan anak-anaknya kelak dipanggillah anaknya dan Yosob Benyamin semua dipanggil diramalkan dinubuatkan oleh Yaakub di dalam kejadian 49 Anda bucah lihat di data nomor 27 di kejadian 49 itu dikatakan Benyamin kelak lakumu seperti Serigala keturunanmu seperti Serigala pada pagi hari dia merampas harta rampasannya dan pada petang hari dia akan membagi-bagikan rampasan itu Paulus dengan pedenya mengaku bahwa dia adalah keturunan Benyamin di dalam Roma 11 nomor 1 aku adalah orang Ibrani keturunan Benyamin nah keturunan Benyamin menurut Yaakub akan berlaku seperti Serigala mengambil rampasan lalu membagi-bagikan rampasan itu jadi kalau saya mentapsirkan ini tapsir Bang Suma ketika dia kemudian mengaku bertaubat dia nyamar seperti Serigala jadi menyamar seperti jadi pengikut Yesus kemudian dia mengambil Yesus mengambil kitabnya Yesus mengambil ajarannya Yesus dirampas semua ajaran itu lalu kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani sampailah kemudian di Indonesia pernyataan terakhir dari saya saudara saudara Angga ya karena kita dari asal yang sama saya katakan bahwasannya kenapa Islam itu sulit naik ke Toraja sebelum Indonesia merdeka karena di Toraja itu penduduknya sangat kuat memegang satu keyakinan keyakinan animisme tak ada yang bisa masuk kerajaan boneh gak bisa tembus kerajaan goa gak bisa tembus kerajaan luwuk gak bisa tembus Islam naik ke Toraja itu gak bisa karena di atas itu orang memegang kepercayaannya turun-temurun ajaran animisme kuat sekali kenapa kemudian Belanda bisa naik Portugis bisa naik karena bisnis kopi waktu itu sehingga kesempatan orang asing yang naik ini mengajarkan agamanya sehingga mayoritas teman-teman Toraja itu menjadi Kristen itulah sejarahnya yang saya pernah baca di lontara seperti itu saudara silahkan anda tanggapi atau ada masukan atau ada sanggahan sangat pertama buat bro-bro saudara-saudaraku yang Kristen yang dibawa yang komen-komentar apa ya pertama sih saya kira kalau anda mengimani kepercayaan saudara saya kira anda tidak akan berhenti untuk mencari atau menelisik jalan kebenaran itu yang saya pegang sih pertama pasti anda akan selalu mencari tahu untuk mengenal Yesus secara utuh dan menanti kehadirat Bapak yang sesungguhnya menurut saya anda pasti tidak akan puas dengan apa yang ada di Alkitab itu sih yang pertama yang kedua saya ya saya sepakat dengan apa yang saya sampaikan Bang Sumat tadi terakhir statement terakhir kalau untuk sejarah panjang tadi tentang Paulus dan yang lain kita nanti lanjut di diskusi ya Bang biar rame-rame nanti kita soalnya banyak pertanyaan sih Bang boleh-boleh kalau untuk sejarah Ditoraja sendiri berarti benar sih Bang memang bahkan Kristen sendiri yang sudah menjadi mayoritas masih kesulitan Bang untuk berjalan selaras dengan adat atau budaya yang ada di Toraja karena masih anemisme masih kental masih kental sekali Bang sehingga menurut saya justru menurut saya mohon maaf ya Bang dan untuk saudara-saudara aku yang mungkin ada Kristen dari Toraja di bawah sini kita harus akui bahwa justru Kristen ini yang kemudian apa ya bukan agama yang memperbaiki adat tapi justru adat yang malah mengubah daya pikir atau cara kita beragama sih menurut saya seperti apa ya contohnya ya Bang di Toraja itu ada namanya adat ma nenek namanya itu kita membersihkan jenazah dari ya mayat keluarga atau nenek kita yang sudah dimakamkan 7-10 tahun lamanya kemudian kita keluarkan lagi kita bersihkan dan itu ada ibadahnya dan menurut saya itu menurut saya itu yang tidak ada di Bible tidak ada Bang sebenarnya banyak tapi itu contoh kecil sih Bang dan menurut saya ini sangat disayangkan sebagai anak muda Toraja yang kemudian sudah tidak tinggal di kampung terus istilahnya sudah keluar Bang banyak diskusi dengan teman-teman yang lain di luar merasa tertampar dengan hal-hal yang seperti ini jadi saya istilahnya tidak mau sendiri bergumul soal ini jadi saya mengajak beberapa teman-teman dan saya berharap si Bang Suman nanti bisa hadir di pertemuan online-nya saja nantilah kita selanjutnya Bang baik-baik satu pertanyaan sih Bang boleh saya kemarin sempat dengar Abang sampaikan statement kayak gini bahwa Kristen itu seperti bunglon ya kalau kurang lebih seperti itu karena dimana dengan justru karena Alkitab ini diterjemahkan dalam semua bahasa menyebabkan apa ya ada hal yang bisa jadi kontradiksi antara terjemahan asli dengan yang mungkin diterjemahkan antakah itu dalam bahasa Indonesia bahkan sudah ada dalam bahasa Toraja yang kemudian mungkin bisa memelesetkan arti dari isinya itu sendiri saya ambil contoh mungkin Bang seperti di Alkitab dalam bahasa Toraja itu konsep bahasa Toraja itu kalau disebut dalam puang matua itu adalah itu sebenarnya masih dari kepercayaan animis tapi kemudian ini dielesetkan dalam Alkitab dalam Alkitab sebagai Bapak itu sendiri jadi pandangan orang Kristen bahwa pengorbanan atau kurban dalam adat Toraja itu akan kembali kepada Bapak dalam artian Bapak yang ada dalam diri Yesus padahal sebenarnya ini konsep yang berbeda nah ini yang menurut saya perlu sih Abang bantu nanti untuk jelaskan soal itu dan saya juga apa ya mulai berpikir soal itu soal terjemahan terjemahan itu kenapa terjemahan yang asli itu tidak disertakan kenapa bukan terjemahan asli bukan terjemahan asli itu aja yang disebarluaskan biarkan orang Kristen yang belajar untuk menerjemahan itu saya kira jelaskan untuk layak yelkuran ya itulah kenapa kemudian saya sangat bukannya saya membanggakan dan kemudian menjelek-jelekkan suri agama saya saya selalu apa ya bangga dengan sikap apa ya ketekunan dari teman-teman yang muslim dari segi apa ya seperti menolak LGBT seperti itu yang kemudian saya justru malu di beberapa gereja di Eropa yang sekarang justru memberkati yang mereka yang sesama jenis saya harus aku itu tapi dari teman-teman yang muslim justru memperjuangkan itu dan jelas itu dilarang oleh Alkitab tapi ya entahlah inilah ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi membuat kami berpikir kembali soal kebenaran yang ada di Alkitab itu sih iya oke baik saya tanggapi mulai ya saya tambahkan ya silahkan jadi gini saudara kalau tidak kita melihat dari aspek perintah yang ada di dalam bibel dan aspek pengakuan kan gitu ya aspek perintahnya itu kan ada di dalam Matthew 10 nomor 16 itu pengakuan itu perintah lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala sebab itu cerdiklah kamu seperti ular dan tulus seperti merpati nah kalau kita melihat narasi yang ada di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi ya opis yang adalah ular ini itu selalu identik dengan iblis hendaklah kamu cerdik seperti ular mungkin nanti narasinya anda bisa konsumsi sendiri kemudian pernyataan di dalam Filipi 1 nomor 16 eh sorry nomor 18 tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu sebenarnya kalau kita melihat terjemahan palsu ini sebenarnya itu tidak benar karena original tekstnya disitu itu bukan palsu bukan 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 frevas tapi dikatakan propasis propasis artinya mengelabui atau memalsukan dengan kata lain bahwasannya baik dengan maksud mengelabui bukan palsu sebenarnya atau menipu mengelabui itu kan menipu baik dengan maksud menipu atau maksud jujur tentang itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita ini penting untuk diketahui oleh teman-teman Kristen bahwa memang misi untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan itu harus dilakuni meski dengan cara-cara mengelabui atau menipu propasis dalam bahasa Yunani kan gitu terus kemudian poinnya yang terarah disini adalah ketika kemudian teman-teman Kristen ini memahami dengan jelas bahwa pada diri Yesus itu ada unsur kemanusiaan itu poinnya ketika ada unsur kemanusiaan pada diri Yesus kalaupun dia adalah Tuhan pencipta dan bumi dalam perspektif agama Kristen teman kita maka itu berarti Tuhan yang tadinya bersifat goib seketika dia menjadi tidak goib fana dia menjadi makhluk biologis artinya terbentuk sedangkan di dalam pengakuan iman daripada orang Yahudi Tuhan itu bukan makhluk Tuhan tidak bisa kemudian berubah menjadi makhluk benarkah Tuhan akan diam bersama dengan manusia di bumi sesungguhnya langit bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak akan memuat engkau apalagi rumah yang kudirikan ini apalagi tubuh Maria nah lalu kemudian di dalam Yesaya 4 4 4 3 nomor 10 disitu diterangkan bahwasannya engkau saksi saksiku tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku sedangkan Yohanes 1 nomor 14 firman itu telah dibentuk menjadi daging berarti berarti dia bukan Tuhan Yesus ini bukan Tuhan oleh karena itulah kemudian di dalam romah 14 nomor 9 untuk itulah Yesus mati agar dihidupkan supaya menjadi Tuhan itu bukan pengajaran dari para nabi nah inilah yang saya katakan apakah roh kudus ini roh penghibur ini bekerja pada diri Paulus atau justru yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 ini bekerja pada Paulus karena tidak mungkin kemudian Yesus mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang kemudian diajarkan pada saat dia datang berdakwah 3 tahun dengan setelah dia terangkat ke langit nah saya kira begitu karena ketuhanan Yesus itu mohon maaf ketuhanan Yesus itu adalah ketuhanan yang didukung oleh pengakuan Paulus di dalam Roma 14 yang mengatakan bahwasannya Yesus yang engkau salibkan itu telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan lalu kemudian di dalam Roma 10 doktrinnya di data nomor 9 sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan ini doktrin ini doktrin saya kira begitu ya saudara saya anggar nanti mungkin kita bisa mencari waktu kita diskusi ringan dengan dengan waktu yang lebih leluasa karena disini di tempat kita sudah setengah tiga silahkan oh iya iya betul betul bang cukup sih cukup sih kalau saya mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin mau naik diskusi nanti diskusi lebih dalamnya saya buat term khusus ya bang semua saya tunggu baik baik di DM saja saudara saya saya dengar saudara anggap bicara ini saya teringat adik saya yang ada di sana teringat juga sama guru saya ibu rahma monitor ibu rahma ada tamu soalnya ibu rahma udah tidur ya masih itu boleh gantian ibu rahma istirahat aja termasuk angin siapa yang ibu rahma ya Charlie Chaplin aduh aduh susah gue jatuhnya ibu kalau dialog dia enggak usah naik itu dia orang enggak jelas oke tapi enggak apa enggak apa untuk diperlihatkan kepada saudara angga gitu ya gimana secara diskusi itu enggak kapan enggak enggak buram kita cari waktu waktu yang segang aja mungkin hari sabtu mungkin boleh ini hari apa ya hari kamis lagi oh rabu angga di saya fallback ya bu izin ya saya fallback ya oh ya siap burung jadi yones 16 16 nomor 7 ya sama 16 nomor 8 ya ini sebelum dialog aku mau ini ya enggak aku mau ngasih ini dulu apa pandangan pribadi hasil telah pribadi kenapa kok di Eropa tuh bisa sebegitunya gitu seliberal liberalnya karena kalau angga nanti menyadari sampai level ini ya sampai level yang gue sadari hukum kasih itu lebih menitik beratkan kepada pengampunan pelaku kriminal dan pelaku dosa tidak menitik beratkan ganti rugi kepada korban-korban dari para pelaku dosa ini itulah kenapa jadi merebak kemana-mana gitu contoh ganti rugi itu misalnya kayak gini ya dalam Islam itu ada koridornya ketika kita mencuri maka hukumannya adalah potong tangan tangan hilang dosa juga ikut hilang gitu nah di kekristenan itu tidak begitu gitu ketika mencuri maka pelaku difokuskan untuk diampuni saja tapi untuk korban ini ganti ruginya gak dipikirkan itulah kenapa jadi pelaku-pelaku dosa disana itu bisa merebak bebas gitu karena gak ada kafarot dan juga ya gak ada kafarot dan diat atau ganti rugi serta uang darahnya semacam itulah itu oke selamat malam saya pernah dapat honor yang saya lanjut-lanjut dan saya pernah sempat diskusi sama bukan pendeta sih salah satu majelis di gereja saya kami yang mudah-mudah sempat diskusi soal itu soal LGBT kemudian dia sampaikan bahwa Yesus itu memang datang untuk buat orang yang sakit jadi kita istilahnya ya kita maklumi lah orang-orang yang seperti ini dia adalah orang yang sakit kita bimbing tapi menurut saya penyimpangan yang seperti ini bukan sakit lagi tapi menurut saya sudah kematian buat iman karena hal yang dasar soal laki-laki dan perempuan saja kita sudah tidak terima apalagi soal penciptaan Allah tentang laki-laki dan perempuan apalagi soal iman-iman yang lain iya memang kalau di Islam itu ya kalau di Islam itu ya ada yang kayak gitu ini misalnya hukum syariat ditegalkan ada yang kayak gitu itu dilempar dari gedung itu nah seminimal-minimanya karena karena tidak tidak ada hukum syariat ditegalkan seminimal-minimalnya dibuang dari desa dibuang dari komunitas Islam dibuang dari jemaat dijauhkan gitu makanya Islam itu keras banget karena ada apa ya itu dia bang itu dah ngerti kan ya cakep itu dia bang menurut saya itu yang saya sampaikan tadi bang saya sangat salut sama apa ya ketekunan intinya poin keras dari teman-teman muslim bahwa seperti inilah muslim tidak akan berubah dari zaman ke zaman akan terus seperti ini menenggalkan apa yang menurut mereka benar dan mereka yakini gitu bang yoi ada lagunya enggak tahu enggak aduang gini lagunya berubah tidak berubah tidak berubah itu lagunya iya betul ganda cuma ganda itu di yohanes saya paman yohanes 16 nomor 7 namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika itu kan apa poinnya disini jikalau jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu kan nah terus di dalam yohanes 16 nomor 8 dan kalau ia datang ia akan menginsapkan dunia akan dosa kebenaran dan pengakiman gitu ya grundaya iya artinya dia datang membawa hukum-hukum ini haram ini halal ini makru ini boleh ini tidak boleh karena dia menginsapkan dunia akan dosa artinya hal-hal yang kemudian tadinya itu muli itu akan menjadi hukum pelarangan ada hukum-hukum kaidahnya sedangkan 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 dan ajaran yang dijual ke diajarkan ke rumah Yunani adalah di dalam Galatia sorry di Ephesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat iya Ephesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya bertentangan dengan pengakuan Yesus Yesus iya betul di dalam Matthew 5 nomor 19 barang siapa yang meniadakan setitikpun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempat di tempat rendah atau tempat terhina di kerajaan langit itu juga diterangkan dalam Lukas 16 17 lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal berarti bertentangan kan karena langit dan bumi belum lenyap tapi Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka Yesus telah membatalkan segala kontor dan segala perintah yang ada di dalamnya seperti itu bang si siap 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 anda hebat sekali paman biasa aja jangan aku panggil anak-anak paman tapi bang bang semua sebelum siap apa ya mohon maaf saya mohon maaf dulu ini bang jangan sampai nanti teman-teman saya yang mau diskusi nanti mereka itu kebanyakan memang yang benar-benar mau tahu dan bahkan beberapa diantaranya yang bisa dibilang garis keras ini bang frontal bagus itu nggak apa-apa itu ya enggak doang insya Allah gurunda satu lagi gurunda berarti saya sudah pengalaman megato paku tanah aneh bentar lanjut ini ini kepada nabi muhammad ini iya iya jadi gini masih banyak hal yang ingin aku wajar coba kita dari data nomor tujuhnya ya 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 ini tidak mutlak absolut bahwa itu adalah rusul ini tapsiran gitu tapsiran ya tapsiran internal islam ya terhadap kaedah yang ada dalam kitab ya nomor tujuhnya kan jelas tuh namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berpengguna kamu jika aku pergi kamu disini bani israel sebab jika aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu dimana kemudian Nabi Muhammad s.a.w. disebut penghibur Al-Quran surah sabah ayat 28 basyiran dia dia lah penghibur dan pemberi peringatan ia tidak akan datang kepadamu jika aku tidak pergi aku akan mengutus dia kepadamu dan ini biasa teman kristian bertanya berarti Nabi Muhammad s.a.w. itu diutus dia tidak mengerti bahwa ada hirarki kenabian setelah Nabi Abraham muncul Nabi setelahnya muncul lagi Musa baru Nabi Daud setelah Nabi Daud kemudian muncul lagi Nabi-Nabi Suleiman dan terus sampai kepada Yesus atau Nabi Isa Nabi Isa lagi muncul lagi Nabi yang setelahnya yaitu Rasulullah hatamah Nabi artinya kalau seorang gubernur minta kepada presiden mengutus dokter agar dicari ke kabupaten maka ketika gubernur minta ke presiden agar presiden mengirimkan dokter ahli ahli hama misalnya yang kirim ke kabupaten diakses oleh presiden gubernur boleh mengatakan aku mengutus kepada kabupaten seorang dokter padahal tadi dia minta kepada presiden sama aku akan minta kepada bapak jika aku pergi sebab penghibur itu akan datang itu diterangkan di Yohannes 14 16 aku akan minta kepada bapak seorang penolong lain itu bang sini lalu kemudian tingkat lagi dan kalau ia datang ia akan mengisahkan dunia akan dosa ini yang saya katakan tadi hukum-hukum haram halal ini kebenaran kebenaran yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum kemudian penghakiman ini hasil pada kebenaran itu jadi seluruh perbuatan diupa dengan perbuatan itu sendiri adalah penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku Bani Israel tidak percaya kepada Yesus bahwa dia itu adalah Nabi utusan Tuhan Mesias akan tetapi kebenaran akan tetapi kebenaran karena aku pergi kepada bapak dan kamu tidak melihat aku lagi tidak melihat aku lagi jadi yang datang setelah langit itu bukan Yesus Yesus nanti datang kedua kalinya di zaman akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya di banyak ajaran yang Yesus sebenarnya ingin ajarkan kepada Bani Israel tapi Bani Israel pada masa itu belum sanggup untuk menanggungnya ajaran apakah itu yang kira-kira ketika disetakan di masa kedataan sorry ajaran manakah diantara Israel dan Kristen ketika kedua ajaran ini diletakkan di pundak Bani Israel pada abad pertama yang tidak bisa ditanggung yang tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel adalah ajaran Islam atau ajaran Kristen kalau ajaran Kristen adalah kasihi kasihi Tuhanmu kasihi musuhmu apakah tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi bisa tapi Yesus mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan berarti ajaran yang belum bisa ditanggung ini adalah ajaran yang berat apa yang berarti itu di Islam apa yang berat di Kristen kalau di Kristen kalau di Islam nehaji apakah sudah bisa digerakkan pada abad pertama belum bisa apalagi sholat lima kali sehari wajib hukumnya apakah bisa gak bisa dan banyak lagi hukum yang kalau diterapkan abad pertama oleh orang yang hukum mereka tidak sedangkan sepuluh saja mereka gak sanggup apalagi Al-Quran itu gak sanggup tapi kalau di ajaran Kristen Galatia lima nomor satu dengan matinya Yesus kita telah dibebaskan dari kejahat hukum hukum dan dibebas dan di memerdekakan dari kepenghambaan gampang itu dianud oleh orang Yahudi dan orang Yahudi memang berdasarkan pengakuan Paulus di dalam Yesus 23 nomor 2 3 jangan mengikuti ahli Taurat dan orang avarisi mereka mengajarkan orang melakukan hukum Taurat tapi mereka tidak mempratekkan seperti itu ada lagi sebelum saya turunkan sudah sudah pegangan pegangan insyaallah ya cinta cinta kamu baru tahu ayat itu poinnya ini lagi ini lagi data selanjutnya kalau belum ada teman yang ingin berikan masukan tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri berarti bukan Tuhan yang datang setelah Yesus kenapa karena hakikat yang datang setelah Yesus itu adalah pribadi yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi sesuatu yang didengarkannya itulah yang dia katakan ia memberitakan kepada hal-hal yang akan datang artinya isi dari pengajaran roh penghibur ini adalah isi dari hal-hal yang akan diungkapkan oleh ilmu pengetahuan paham tidak disitu jadi roh benaran akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri makanya ketika dia ada roh kebenaran ini dia tidak memperkenalkan diri nama aku adalah Jibril aku tinggal di desa ini usia saya sekian dia tidak perkenalkan diri karena apa yang diperintahkan itu di ucapkan apa yang diperintahkan itu yang di ucapkan nah kita lihat coba di dalam kitabnya teman Kristen mau ini kitab kanonik termasuk Yohannes apalagi Surah Surah Paulus semua narasi-narasi yang ada di sana waktu pertama waktu dua waktu tiga sampai itu narasi pengarah sementara roh kudus itu menurut Yesus dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri berarti yang diperlukan ini dari firman Tuhan nah sekarang kalau kita tanyakan Surah-Surah Paulus apakah Surah Paulus dari kata pertama sampai kitab terakhir itu semuanya firman Tuhan apakah Surah-Surah Paulus 14 kitab ini firman Tuhan bukan apakah Lukas menuliskan firman Tuhan tidak Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan sementara roh penolong ketika dia datang roh penghibur ketika datang ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang iakannya itu yang memberitakan kepada muhal-hal yang akan datang artinya apa yang terjadi dalam sebuah kitab semuanya bisa diungkap oleh ilmu sains dan teknologi karena dia akan memberitakan kepada muhal-hal yang akan datang bagaimana Al-Quran menguraikan tentang ilmu pengetahuan kedokteran misalnya embryo apalagi penyakit mata penyakit kelamin apalagi semua semua telah diberitakan dalam Al-Quran bagaimana dengan kitab kitab saudara-saudara kita lalu yang paling pokok kemudian adalah di data nomor 12 ya Bang Sidi dia akan memuliakan aku nah coba tunjukkan satu data di dalam Al-Quran maupun hadits yang menghujat menghina menista merendahkan melecehkan Yesus ada gak ada gak roh kudus yang diikut dalam surah nahal adalah sesungguhnya yang datang padamu wahai nabi Muhammad adalah roh kudus yang datang memberitakan Al-Quran kepadamu itu di An-Nahal ayat 102 nah dia ketika datang roh kudus yang datang ini akan memuliakan aku coba dia akan memuliakan Yesus di Al-Quran semua ayat-ayat yang berkaitan dengan Yesus atau Isa pasti dimuliakan contoh di dalam surah Mariam ayat 14 aku adalah roh kudus wahai Mariam datang kepadamu untuk memberitakan tentang lahirnya seorang anak yang suci terkemuka di dunia di akhirat lalu apa lagi takutlah kepada Allah dan takutan takutlah kepadaku banyak data-data dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Nabi Isa tidak hanya memuliakan Nabi Isa atau memuliakan Nabi atau Rasul yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah tapi kalau kita balik agama teman Kristen mohon maaf ini hujatan hinaan direndahkan pokoknya segala macam cerita buruk ada di sana contoh ibunya sebelum mengandung dia dia sudah dikatakan bertunangan itu sudah pelecehan itu pelecehan karena kenapa pelecehan karena disitu mau diceraikan padahal dia masih status tunangan dia semua menceraikan tunangan dia mana mungkin seorang tunangan diceraikan kalau tidak apa-apa itu sementara Mariam tidak pernah di dekati sentuh atau pendekatan atau taruh atau pacaran dengan seorang apalagi bertunangan dari ibunya saja sudah dimuliakan bahkan ibunya Nabi Isa ada nama surah di dalamnya itu surah Mariam saking mulianya Nabi Isa itu di Al-Quran kemudian Yesus lahir di kandang binatang itu sudah penghinaan sebenarnya di Palungan itu penghinaan sebenarnya kalau kita ingin jujur-jujur melihat ia akan memuliakan mana ada dimuliakan orang lahir di kandang Palungan kenapa bisa seperti itu nah kemudian kalau di selama dia dilahirkan di tempat yang udaranya segar dekat dari pohon kurma yang rindang rendah sekali di selama itu nah lalu kemudian apa lagi dia terangkat diselamatkan ke lahir kalau di tempatnya teman kita dia mati cara matinya pun mengelaskan pertama ditangkap habis itu diludahi bukanya habis itu diseret habis itu ditampar habis itu ditombak habis itu aduh pokoknya katakan apa terkutuk terkutuklah orang mati tersteng salib siapa yang dimaksud ini Yesus mati terkutuk kata beliau kata kata kitab kata Kristian nah adalah sesuatu yang sangat bertangan ya kenapa bertentangan dengan kitabnya itu kitab Kristian itu sendiri kita bisa membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa atau bukan Yesus anak Maria tetapi untuk lain kemudian kemudian posisi beliau seperti itu kalau kita mau mengupas lagi itu sabar saya kasih turun sabar kalau kita ingin mengupas lagi seperti yang saya narasikan tadi di Yohanda 6 itu ternyata Yesus mengatakan aku yang memilih engkau yang kedua belas ini tapi salah satu di antara kalian adalah Iblis ternyata Iblis yang dimaksud disini adalah Yudas Yudas lah yang menghadiahkan kemudian Yesus kepada tentara Romawi sehingga Iblis berhasil membisiki Yudas untuk berkhianat kemudian berkhianatkan Yudas terhadap Yesus membuahkan penangkapan terhadap Yesus hasil dari penangkapan terhadap Yesus Yesus yang dibunuh hasil dari Yesus dibunuh dia mati setelah mati dia dikubur setelah dikubur pada hari ketiga dia bangkit setelah dia bangkit menjadi Tuhan berdasarkan Roma 14 setelah dia menjadi Tuhan diajarkan ke Romawi Romawi bergerak ke Eropa Eropa sampai ke Belanda Belanda masuk ke Indonesia di Indonesia menuhankan Tuhan yang tadinya bangkit pada hari kita saya kira begitu bang teman-teman muslim yang disini kita sudah hamis berjaga kita mau tidur setelah habis kita ibadah mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa kembali kepada saudara saya Angga semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada saudara ini amin kebenaran itu hidayah itu adalah mutlak hak kreatif sahut yang Allah anda adalah hamba Allah anda adalah ham Tuhan yang diberi akal diberi jiwa untuk menentukan mana yang salah ingat ingat agar yang kita anut ini hanya sebagai tong kita yang menentukan kebenaran itu seperti apa yang kita punya jangan ego terhadap sesuatu yang kita imani kenapa iman itu boleh setelah kita beriman harus berilmu jangan cuman beriman kalau kita cuman beriman tanpa berilmu itu sama halnya kita orang buta yang tidak mengerti tentang kapal selam tapi kita imani kapal selam hitam seperti jalan kutotek itu arti tak asal iman buta iman yang benar itu adalah orang yang melengkapi imannya dengan ilmu jadi kalau anda menuhankan Yesus jangan berhenti cari ilmunya apakah betul Yesus ini adalah Tuhan kalau kemudian anda beriman dan mempertuhankan Allah SWT jangan berhenti cari ilmunya seperti apa konsep akidah yang ditanamkan oleh Allah di dalam Al-Quran belajar dan belajar terus itu iman yang benar itu pesan saya terakhir untuk hari ini teman-teman sekalian Bang Charlie kelihatannya dia sudah tidur mungkin dia sariawan sehingga dia tidak biasanya seperti ini kalem untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen semua yang ada di bawah yang ada di channel Sukif Reh Makbas dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal yang kita sayang ini semoga kita semua diberikan limpaan rahmat dan hidayah Allah SWT diberikan disatukan hati kita sebagai agamanya apapun itu untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia saya Sukif Reh Makbas pamit untuk diri subhanakallahumma wabihamdi asyuhatu ala ilaha ilaha astaghfiru kawatu wilaih salam tauhi alam satu Tuhan jayalah islamku jayalah indonesiaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh buat teman-teman dan terima kasih wa'alaikum assalamualaikum assalamualaikum wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai orang-orang yang berima